Oke kali ini saya akan mereview gaji dari channel Yanti Guis Family Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke ini dia data dari channel Yanti Guis Family Channel ini mengunggah atau mengupload 1655 video Disini subscribernya yaitu 636.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 234.798.254 Disini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian tipe channelnya yaitu people atau orang Dan channel ini dibuat pada tanggal 9 Desember 2012 Oke kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Disini ranking dari social blade-nya yaitu ke 23.920 Kemudian ranking dari subscribernya yaitu ke 1.586 Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu ke 44.462 Disini ranking dari country atau negara Indonesia-nya yaitu ke 775 Dan ranking dari people atau orangnya yaitu ke 1.016 Oke kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 14.763.000 Data disini menurun 40,1% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 14.000 subscriber Data disini menurun 55,9% Dan disini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 467 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 3260 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 123 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 861 dolar Oke kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 3.700 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 59.100 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya yaitu terendah 44.300 dolar Dan tertingginya yaitu 708.600 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 3.700 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 15.658 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalihkan saja Jadi 3.700 dolar dikali 15.658 rupiah Hasilnya yaitu 57.935.525 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 44.300 dolar Dikali 15.658 rupiah Hasilnya yaitu 693.660.475 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Yanti Guis Family itu sendiri Sekian info dari saya semoga bermanfaat